Aksi pejuri berkostum meninjau terekam kamera CCTV saat menyatroni rumah pasangan Lansia di kawasan Candi Mendut, Kota Malang, Rabu Subuh. Pelaku beraksi saat pemilik rumah sedang menunaikan ibadah sholat subuh di masjid. Pelaku beraksi seorang diri dengan pakaian ninja serba hitam agar tidak ketahuan. Pelaku masuk ke dalam rumah dan mulai menggasak barang berharga milik korban. Terlihat pelaku sangat profesional saat beraksi. Aksinya berlangsung sangat cepat dan tenang sambil menggasak barang berharga milik korban. Tidak lupa pelaku menutup kamera CCTV dalam rumah agar aksinya mulus. Pelaku berhasil menggasak satu ponsel milik korban dan langsung kabur menjadi selamat. Saat kabur, pelaku sempat melepaskan pakaian ninja di pinggir jalan. Seluruh aksi pelaku terekam jelas di kamera CCTV milik warga dan keamanan kompleks. Menurut keterangan warga, aksi tersebut sudah kali ketiga terjadi di lokasi rumah yang sama. Kemudian pencurian ada di blok 5, RT 5 maksudnya, RT 5 di rumahnya salah satu warga. Kemudian pencuriannya ini lari ke belakangnya, ke blok 5 atau RT 4 kita ini. Jadi sarannya seharusnya semakin maspada agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kejadiannya itu jam 4 ya, pas waktu sholat subuh. Jadi warga ini kalau sholat subuh kan di masjid ya, suami istri ke masjid. Sehingga dia sudah tahu rumahnya kosong, sehingga pencurian itu masuk gitu. Jadi kemarin tanggal 1 November 2023 kejadiannya. Pak Modus, pencuriannya seperti apa Pak? Dengan pakaian apa gitu? Oh pakaiannya pakai linja ya, ditutup wajahnya semuanya dan pakaiannya hitam-hitam. Atas kejadian ini warga memilih untuk meningkatkan sistem keamanan di kompleks perumahan. Warga diharapkan tetap waspada dengan aksi serupa yang bisa terulang. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.